Intro Halo apa kabar Celeb Hits Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja ya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan berbahagia Senang banget nih Dayi Lopes bisa nemenin kamu lagi di Celebrities Hits Tapi gak sendirian Tenang aja Ada idola baru kembali yang menemani Dayi Lopes disini Selamat siang Diman Halo apa kabar Diman Alhamdulillah sehat Kamu semakin hari semakin tampan ya Kabar baik Alhamdulillah Oke Diman Diman jadi penasaran juga Diman ini asal mana nih? Kalau aku aslinya dari Maluku Asli dari Maluku Ya oke asli dari Maluku Nah ikutan Indonesian Idol 2023 dan lolos sampai ke 7 Top 9 Top 9 ya Oke digugur di 7 ya Di top 9 Oh top 9 ya Oke Nah ini Diman ini sebetulnya memang hobi nyanyi dari kecil Atau seperti apa nih? Kalau bernyanyi emang aku sudah suka bernyanyi dari kecil Biasa karaokean di rumah Cuman kalau aku menekuni musik sebagai Pokoknya ini jalan aku itu 2015 2015? Iya Oh Awal aku kuliah di Bandung waktu itu Oh kamu kuliah di Bandung? Oh Kalau bermusik dari kecil emang sudah suka dengar lagu Hmm Karaoke di rumah Hmm Cuman buat Kayaknya musik ini adalah jalan aku itu pas di tahun 2015 itu Oh berarti kamu memutuskan kuliah di Bandung Artinya itu merantau jauh dari orang tua Merantau Ya betul Tahu peyum berarti ya Apa? Peyum 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 puan Peyum puan Kalau itu tahu Itu tahu Bisa Tahu ya Ternyata pindah ke Bandung Gimana gimana rasanya kuliah di Bandung? Seru Seneng karena aku ada di lingkungan baru juga Hmm Biasanya kan di Ampun kayak keluar dari cangkangnya gitu Iya Dan aku kayak Oh ternyata dunia seluas ini gitu Hmm Hmm Banyak hal baru yang aku dapetin disana Banyak karakter orang yang aku harus menyesuaikan sama daerah orang Iya Iya Jadi itu sih Seru Seru ya Iya Bahasa Sunda yang kamu ingat apa? Hmm Miss Dahar Chan Hahaha Apa lagi? Kudu Carikan Hola Ini yang seru ngomong kayak gini sebetulnya Aku ngerti Orang ngomong bahasa Sunda Cuman Ngerti Kadang untuk aku Ngucapin Ngucapinnya susah Susah Cuman aku tujuh tahun disana kan Hmm Jadi Ngerti gak ngerti Ngerti gak ngerti Tipis-tipis Tahu Neng gelis berarti? Tahu dong Coba bilang Dahi gelis gitu Dahi gelis pisannya Ah Makasih Aslinya Demi Allah Kalo orang Sunda harus gini Harus pake gini ya Iris kuping gitu ya Gak percaya Oh gitu Ternyata Pas begitu di Bandung Selama tujuh tahun Baru hijrah ke Jakarta Aku hijrah ke Jakarta Setelah musim idol Kemarin aku top 9 Aku keluar Terus aku memutuskan Untuk hijrah ke Jakarta Oh gitu Nah ini yang mendorong kamu Dari Bandung Terus ke Jakarta Siapa tuh? Aku sendiri sih Karena aku berpikir Networking dan segala sesuatu tuh Kayaknya berputarnya tuh di sentral Jakarta sini Sebenernya untuk sekarang Dimana aja pun itu Kita bisa berkarya dimana aja Iya Cuman aku rasa kayaknya Jakarta adalah kota yang pas Buat aku bermusik Buat aku explore diri aku gitu Karena banyak musisi-musisi keren juga Yang ada di sini Kemarin kan udah di Bandung nih Sekarang aku pindah ke Jakarta buat Dari tau hal baru apa lagi nih Magic Dunia punya magic apa lagi nih Aku belum tau Itu dia ternyata Ini yang nyadar kamu Udah deh Mendingan ikutan aja Yang mendorong kamu gitu Temen-temen kamu kah? Atau mungkin dari keluarga juga Atau dari diri sendiri aja Ah gue pede gitu kan Mendingan ikutan aja deh Indonesian Idol Indonesian Idol Kayaknya dari aku sendiri deh Karena sebelumnya aku pernah di season 10 Waktu itu aku sampai di eliminasi 2 Itu tahun 2019 Waktu itu aku gugur kan Terus ada next Buat apa Ikut lagi Waktu itu special season Tapi aku gak ikut Aku mikir gini Eh coba deh aku Challenge diri aku Buat lewatin checkpoint aku Waktu season 10 itu Sampai eliminasi 2 Aku ikut di season 12 Ternyata Sampai eliminasi 2 Masih lolos terus Dikasih jalan terus Aku bilang Alhamdulillah Maksudnya Aku juga gak expect Bakal sampai sejauh ini gitu Tapi dikasih jalan kayak gitu Itu aku lebih ke Ya udah bersyukur aja Berarti kamu berangkat untuk Berarti ini yang kedua kalinya Ini yang kedua kalinya Indonesian Idol gitu kan Waktu itu 2019 Sekarang 2023 Sendiri aja Atau mungkin ada yang nganter Aku sendiri Sendiri ya Jadi kamu berani banget ya Mana-mana ngerantul selalu sendiri Sendiri ya bener Bekal apa aja tuh Waktu ikut ajak pencarian bakat Ya Sebelumnya aku gagal tuh kan Di 2019 Itu jadi evaluasi Bahan Kayaknya waktu itu aku kurang prepare deh Makanya aku cuma ngasal-ngasal aja gitu Gak mempersiapkan songbang lagu yang banyak Atau berkonsep untuk menjadi seorang performing Sebenarnya pas di Idol aku belajar juga Setelah di Idol Tapi yang Idol 12 ini Ini lebih prepare Makanya aku lebih Oh oke Kemarin udah gagal nih Evaluasinya tuh aku lebih ke Apa lagu Terus perbanyak referensi lagu Biar ketemu sama juri tuh Aku bisa lebih enjoy Akhirnya Alhamdulillah Maksudnya Dikasih jalan sampai Top 9 ini Oke Itu dia perjalanannya ternyata ya Waktu ikut berjuang Di Indonesian Idol 2023 Oke Buat CelebHits Nanti kita ngobrol lagi sama Diman Jadi jangan kemana-mana Tetap di Celebrities Hits Oke CelebHits Balik lagi di Celebrities Hits Dan kita bakal ngobrol banyak lagi sama Diman Oke Diman Jadi pengen tau juga nih Perbedaan Indonesian Idol Indonesia Idol 2023 dan 2019 Itu Kamu ngerasainnya apa? Aku ngerasainnya Perbedaannya ya Lebih percaya diri aja sih Lebih percaya diri Iya Waktu itu kamu memang ngerasa Kurang tuh Kurang apa sih? Karena waktu itu tuh aku Sampai iseng aja gitu Ikut Tanpa mempersiapkan Aku gak berikhtiar Gak mempersiapkan lagu Ya cuman Ikut-ikut aja gitu Dengan ekspektasi ya Aku bakal lolos Bakal lolos Harus lolos Waktu 2019 Ya belum Belum bijaksana lah Waktu itu Setelah 2023 nih Eh Kalau aku mau lolos Apa yang harus aku persiapkan Hikhtiarnya yaudah Belajar lagu yang banyak Terus pelajari stage act Yang baik tuh gimana Terus Bernyanyi Berkonsep tuh kayak gimana Biar Pesan dari lagu itu Nyampe ke orang yang denger Gimana Itu sih perbedaannya Setelah aku evaluasi Dari 2019 itu Hal yang kurang Aku terapin di 2023 Tapi tanpa ekspektasi Sekalipun Aku bakal sampe di top 9 ini Gak nyangka juga? Iya Yang 2023 ini Aku lebih kayak Kayak Ya udah Yang penting senjatanya Udah aku siapin Mau sampe di tahap apapun Itu memang rezeki aku sampe disitu Iya Tapi yang pas 2019 itu Aku selalu berekspektasi Ya enggak Aku harus lolos Kayak doanya tuh Menggebu-gebu Tapi ihtiarnya gak ada Jadi kecewa banget Iya Ini tuh lebih kayak Oke Edit flow Ikutin arusnya aja Yang penting senjatanya Aku bersiapin Alhamdulillah Tiap minggu dikasih lolos Gak minta Tapi mungkin ini Doa yang waktu Dari 2019 itu Kayak dia dijawab Nah Kayak Tuhan bilang Ini waktunya Kamu sekarang Jadi Santai aja Makin Santai Dinikmatin aja Tiap proses minggunya Tiap apa yang dikasih Oke Berarti Ikutan Indonesian Idol ini Diman memang Sudah percaya diri ya Memang sudah Memantapkan hatinya juga Kuliah sudah selesai di Bandung Kuliah sekarang Aku belum selesai Aku lagi cuti Satu tahun Karena aku pikir Aku harus bisa fokus Ke satu hal Dan aku rasa Sekarang ini Aku harus Fokus ke musik dulu Karena Gini Aku ada beberapa hal Yang menjadi pertimbangan Kayak Ketika aku Bermusik Kalau aku pulang tidur Hati aku tenang Mau secape apapun Serius Serius Kalau soal musik Karena orang kan sering bilang Yang ngelakuin sesuatu Yang kita suka Biar itu dia menjadi rutinitas Ya bakal bosan sebenarnya Ada fase bosan Cuman Karena aku udah Cinta banget Sama musik Jadi ketika cape Ada alasan Bisa cape itu Kesampingkan dulu Aku suka sama satu hal ini Bermusik Itu menjadi ketenangannya Diman Gitu ya Wow itu dia Apa kamu juga bisa tulis lagu Atau gimana Ya kebetulan Aku penyanyi Dan penulis lagu juga Penyanyi dan penulis lagu juga Itu bakat kamu tuh Dari umur berapa Muncul bisa tulis lagu Bisa bernyanyi Kalau bernyanyi kan memang Dari keluarga juga Hobi karaokean ya Aku tuh dari kecil Udah suka nulis Belum nulis lagu Belum Tapi memang udah suka Nulis hal random Dan sekarang tuh Nulis tuh jadi Stress release aku Apapun yang aku rasain Pasti aku tuangin Jadi kalimat Biar aku Oke Yang keluar gitu Kalau nulis lagu tuh Mungkin Dari 2015 Pas aku awal di Bandung Sebenernya Bandung tuh Punya Impact banyak Buat hidup aku Karena sebelumnya Di Ambon Aku di circle Maksudnya aku Dilingkungan orang yang sama Ketika aku keluar ke Bandung Rantau lah Aku merasa kayak Dunia seluruh situ Ternyata ada Ada berbagai macam Sudut pandang hidup Ada berbagai macam orang Hidup tuh bukan Cuma orang Ambon Jadi aku ngerasa Pas sampai di Bandung Ternyata Dunia sekompleks itu Dan Bandung Kasih banyak pelajaran ke aku Laku kuliah disana Ketemu banyak orang Dan sekarang aku memutuskan Jerak ke Jakarta Aku mau cari tau Jutaan apa lagi nih Apa yang belum aku tau lagi nih Apa yang perlu aku explore lagi Gitu sih Kalau kamu bikin lagu itu Sesuai dari pengalaman-pengalaman pribadi Pengalaman dari temen-temen Atau gimana nih Dapet inspirasinya dari mana Aku selalu ngomong Menulis lagu tuh Bahkan hal Personal sekalipun Aku harus tuangin ke situ Karena menurut perspektif aku Lagu ini kan pesan Kita menyampaikan pesan Ketika aku menulis lagu Lagu itu aku alamin Dan itu pernah terjadi ke aku Pesannya jujur Bisa sampai ke orang Ketika orang Seninnya tuh disini Ketika aku menulis lagu Dengan perspektif aku Ini bisa aja tentang Terima kasih terhadap hidup aku Yang mendengarkan tuh Bisa menerjemahkan Ini kayaknya buat pasangan kali ya Ini kayaknya buat Cewek aku kali ya Oh Universal jeninya ya Jadi enaknya gitu Ketika kasih ke orang yang denger Suka mendengar perspektif mereka Beda-beda Menurut kamu nih ya Wak Itu seninya aku rasanya